Kemudian itu ya fitnah-fitnah dajjal itu sudah merasuk ke Welcome back to channel Detektif Kali ini kita mau ngapainan? Ya jelas kita gak mau eksplor tempat angkar Atau kita gak mau eksplor tempat terbengkal lain Kita mau eksplor hati Kita mau bahas yang lagi viral Apa itu? Itu ada kejadian di salah satu daerah berjakarta yaitu di Kuri Sleman Musibat ya guys ya Tidak untuk dicacit atau dijadikan bahan jandaan Buku Bisa Dedi itu menimpa Mungkin salah satu dari kalian atau saudara-saudara kalian Ya kita berkabung Juga untuk Mereka yang ditinggalkan Karena para pesantan Namanya musibat Kan gak ada yang tau Kadang rencana Tuhan itu Di luar ekspektasi kita gitu Kita sudah antisipasi misalnya Tapi ya Tapi ya Tuhan bergerendak lain Kita akan bahas dari Sisi Dimensi Sudah Sudah Merasakan Apa ini Aja nih Keteran-keteran Ya Suhaib cerita Oke Reporter Suhaib Menjadinya Siker Sekarang itu lagi Kredi kan Anak-anaknya dibuta itu adalah Ada salah satu Sekolah Yang mengadakan kegiatan pramuka Di salah satu tempat Tepatnya itu ada di sungai Jadi pas Kejadian itu Entah itu kejadian apa Sejuga Di Acara apa Itu lagi ngusulin sungai ya Ngapas lagi para siswa Ngusulin sungai itu Tiba-tiba ada arus besar Sampai siswa itu pada Hanyut Di sungai Kabarnya Itu 8 orang Yang dikabarkan Sudah meninggal Dan 1 orang lagi Masih hilang Dalam konsep kecarian Yang hanyut itu Ratusan Jadi semua siswa Yang ada di situ Hanyut Nih Jadi kita kan curiganya gini Kadang-kadang ya Misteriholik ya Kalau ada kejadian-kejadian Gini Ada apa Ada kaitannya Dengan hal yang kaib Contohnya apa Misalnya Di sungai itu Ditanam Tumbalkah Atau memang Makhluk-makhluk Yang di situ Yang terganggu Mas ya Dengan siswa itu Apakah diceratain Atau gimana lah Apapun itu Nah Kita tanyakan ke Core of the Core Kalau Seperlihatan sih Itu Bukan karena Malah merduin ya Jadi murni Musibah Alam Ya Karena ada Hujan Hujan Air datang Lalu Air bah datang Oke Pas Di Perhatikan Sekolah itu Di situ Pas kejadiannya Terus Kuliatan itu Ini bukan Karena Poik aja Itu hanya Alam Jadi Ini Jadi Ini Menanyakan Sosok yang ada di sana Gimana nih Biasanya di sana Tadi ada di Sukang dari sana Mereka bilang Ini bukan Buat kami Nah Desainnya Desainnya itu Siapa Yang biasa Apakah ada Boya putih Gak ada Kalau Boya putih Gak ada Banyak-banyak Demit Banyaknya Demit Bukan Kayak semacam Demit Eh bukan Nantu Demit beda Nantu sama demit Bedanya apa Kalau demit itu Kayak semacam Bulu Dulu Dulu Biasa di Hutan Semacam Dulu Ya kalau Kita mah Ada orang kota Ada orang Hutan Tapi ya Bukannya Demit Oke Jadi Bukan Karena Masa Boing-boingnya Atau Mungkin kecerobohan Dan Soalnya Si siswa itu Gak ada Supan satunya Jadi Kayak Tawa Tawa Atau Bersik Ya wajar Bercanda Sama Temen-temennya Dengan alam Kan Pramuka Harusnya Cita alam Harusnya Sepat-satunya Cara Melotong pohon Sesuanya Baban-baban Kelihatannya Mungkin ini Untuk pesan Buat Temen-temen Ataupun Terutama Anak zaman Now Yang Kayaknya Makin hari Makin kesini Kita ngerasainya Makin miris Ya Banyak Video-video viral Itu Kayak Murid Sama gurunya Kurang ajar Terus Saat Ditegur Gurunya Malah yang Entah di smackdown Atau di apa Kiriran lapor Orang tuanya Gak terima Malah orang tua Belak murid yang Salah Gitu Udah jelas-jelas salah Akhirnya apa Dampaknya adalah Saat Guru di Permainkan Di Tidak semena-mena Seolah murid Yang emang kurang Ajar Guru itu tidak berani Menindah Dan dibiarkan Alasannya apa Alasannya Karena Takut kena Undang-undang Karena selama ini Hukumnya itu Tidak berpihak Ke yang benar Ya itu Entahlah Kita Apakah memang Karena dunia ini Semakin Mau mendekati Kiamat Bukal semakin Kacau Balau Seperti yang ditujukan Sekarang Gimana aja Nd? Kalau Kalau Nggak ada Satu putih sama dunia Kiamat Itu karena Kita Apa Setan Dajar itu Makin 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 Bukal Jadi Seakan-akan Pengenya menang sendiri Misalkan Salih Dan Fitnah-fitnah Dajjal itu Sudah Merasuk ke Jiwa-jiwa Anak Dajalnya itu Manusia Ya Kayak seperti saya sendiri Hampir Ya Karena sih Dia Banyak Banyak Contohnya Apa Ya contohnya Salah satu Saya pemarah Dajjal itu Dajjal itu Dajjal itu Padahal Lupa Pengennya gimana Yang nggak Wajar lah Padahal sepele Tapi Marah Dajjal itu Pesannya dari Balau guys Lalu Padahal Teteh Gimana Apa ada Pesan Atau apa yang mau disampaikan Pesan-pesannya ya Kita udah menyadari lah Dajjal itu udah mulai Akan menampangkan dirinya Dengan Udah ada Anak-anak Buatnya Anak-anaknya Anak-anaknya Jadi Ini sama aja Ngetindiri saya sendiri Trebal Timan aja Kuatin fondasinya Insya Allah sih Nggak akan terkena Timan Dajjal Ya apa Kita tahu Namanya tua Apa mendekati Kita tahu juga Kita ketahui Satu yang Tadi bahas Di Yogyakarta Gimana Ya yang di Duri SMP SMP Duri Sleman Yogyakarta Itu ya Pure Hanya kecelakaan Kalah Menurut penerangan Nah Ini Itu kan Berita yang pertama Yang mau dibahas Ini ada berita satu lagi Yang cukup Mengerikan sih Buat saya Buat saya pribadi Ini mengerikan Kenapa Karena Ada orang tua Kandung Itu Tega-teganya gitu Membunuh Anak sendiri Nah Dari situ aja Sudah Bines ya Aneh ya Nah Udah mulai aneh Padahal anak kandung Dan alesannya Lebih lucu lagi aja Jadi Apa ya Alesannya Alesannya itu Dia sering ada Disikan Kalau misalnya Bisa anak Jadi bahasnya Namanya berubung Kalau Secara Penglihatan sih Itu bukan Bisikan Setan Bukan bisikan Jin Itu seakan-akan Si Orang tuan itu Depresi Halusinasi Tidak Halusinasi 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 psikologi manusianya apalah istilahnya itu halusinasi atau delusi kayak mamahnya joker yang menganggap si Dwayne itu adalah bapaknya si joker padahal secara data itu adalah bukan ya ujung-ujungnya malahan si jokernya yang menggunung emaknya sendiri karena kerasa terbohongi itu apakah itu bisikin benderluo guys? betul yuk apakah di joker di gotham city sana ada benderluo? this is nothing something yaa terus ini masih gini jadi gimana ya jadi ternyata dua berita ini ini tidak ada hubungannya yaa jadi apa ya sudah mengobati rasa penasaran kita lah jadi banyak orang yang mengatakan ini ada hubungannya kaitannya dengan makhluk atau penghuni dari tempat itu karena marah dijadikan lah musibah itu jadi yuk yaa anda suka di fitnah tidak tidak suka no no mereka pun sama guys mereka pun tidak suka nah takutnya habis di fitnah mereka tidak terima anda berikutnya yang di Aduh, seru sekali Mau tanya-tanya? Ya kalau yang bisa lo udah, cuma yang tadi ibu-ibu orang tua itu Yaitu bisikan itu kalau bisa gitu ya Janganlah didengar kata-kata itu Banyak-banyak berzikir ya buat yang ada bisik-bisikan begitu Kalau di Jawa bahasanya kan e-link ya E-link ya, e-link, banyak berzikir Yang satu aja cipta kita yang harus selalu diingat Saya sering-sering begitu banyak bisikan, tiba-tiba saya Nah itu mah kayak dibawah sadar kita, udah saya ikutin Bahasa kita mah ngetuk si Rene Orang ngandel Orang ngandel Kecuali kalau saya yang meminta, coba sih saya lihat di sana Ada bisikan kayak gini baru Kalau saya dalam meminta, dia nge-bisikin gini-gini Tidak itu orang ngandel gitu ya Tapi misalnya buat ke hal yang buruk Yang buruk atau Eh biasa, saya bayar nih Yang saya cuma tuh Lu mau bentuk, ngambil aja, nyawang aja Bayar tuh bisik-bisikin kayak gitu Jadi memang mereka itu kadang selalu menggoda ya Udah dibahas, selalu dibahas gitu Mereka menghasut Gimana caranya supaya kita itu ikut ke neraka bareng mereka guys Kayak itu Kayak itu Janjinya iblis gitu Kayak sering yang menghasut orang-orang yang berrumput tangga tuh Itu emang ada Yuh jin itu kalau yang ngasuk ke rumah tangga semua cecok Gimana aja yang itu Kalau Apa itu rumput tetangga selalu lebih hijau kan Buat anak-anak punya suhu kan Jadi kayak kalau sama istri sendiri Kurang sedap kan Sama istri orang lain Selalu kayaknya gimana gitu bikin kita Gerrrrr Jadi sama-sama tidak saling, apa ya tidak pengertian itu ada sosok jinnya, kecil sosok jinnya selalu ada di bawah kasur biasanya dan jangan heran kalau rumah tangga ini kok ribut aja bukan karena dipelek kalau istrinya atau suaminya ya karena ada kalau kasut di dalam rumah kita itu jin yang selalu ada di bawah kasur jadi ingat ceritanya Lost Boy ya guys ya dia juga kan sempat diganggu oleh jinnya seperti itu setelah dilakukan ini ya alhamdulillah sih sekarang katanya sih ada ayam kan ya kita doain aja deh Sakinan mau ada keluar matahari gawain kita juga ya guys ya ini udah ada ini udah ada tapi sunahnya 4 ya guys kalau adil kalau mampu oke kita akhiri saja salam satu dunia gua bersama detektif ya 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 ya